Hai K-Drama Lovers, selamat datang di channel Infobarika. Siapa nih di antara kalian yang udah nonton drama Snowdrop yang dibintangi salah satu member idol K-Pop Blackpink? Iya, episode pertama dan kedua sudah ditayangkan, namun sudah banyak menuai pro dan kontra. Bagus ya dramanya, acting Jisoo benar-benar bagus. Namun ya gitu deh, sebuah drama tetap akan mendapatkan pro dan kontra. Dilansir dari KB Zoom Snowdrop menghadapi kritik lain bahkan setelah siaran pertamanya. Para penonton mengirimkan petisi untuk menuntut penangguhan penayangan drama tersebut. Pada tanggal 19 Desember, sebuah petisi berjudul Petisi untuk menghentikan penyiaran drama Snowdrop telah diposting di papan buletin Blue House. Pada hari yang sama, pemohon mengatakan, Dulu, drama ini sudah menjadi kontroversi sejak terungkapnya sinopsisnya, yang pernah meremehkan gerakan prodemokrasi. Lebih dari 200 ribu orang menyetujui petisi untuk penangguhan siaran drama ini. Mereka menunjukkan, pada saat itu tim produksi tidak memiliki niat untuk melakukannya, dan mereka mengklaim ting drama gerakan demokratisasi yang dipimpin atau diikuti oleh pemeran utama pria dan wanita tidak muncul dimanapun dalam naskah. Para netizen berargumen, selama gerakan prodemokrasi jelas ada korban. Seperti aktivis yang disiksa dan dibunuh karena menjadi mata-mata, terlepas dari fakta sejarah ini, membuat drama dengan konten seperti itu jelas merusak nilai gerakan demokratisasi. Selain itu, menurut peran netizen nih, mereka menunjukkan bagian di mana lagu Sola Blue Sola keluar saat pemeran utama pria yang diperankan oleh Jong Hae In dikejar oleh pria yang diperankan oleh Jang Seng Jo, yang merupakan anggota nasional perencanaan keamanan. Kebanyakan masyarakat Korea tidak dapat menerima bahwa lagu ini digunakan sebagai musik latar untuk orang yang berperan sebagai agen perencanaan keamanan nasional dan orang yang berperan sebagai mata-mata. Secara khusus, para pemohon petisi khawatir bahwa drama Snowdrop dapat ditonton melalui layanan OTT Disney Plus di banyak negara di dunia dan dapat menenamkan pandangan sejarah yang salah tentang gerakan demokratisasi Korea kepada banyak orang asing. Pemohon berkata, Korea jelas merupakan negara demokrasi, namun itu semua dicapai dengan usaha dan melalui rasa sakit serta pengorbanan mayoritas yang tidak bersalah, kata mereka. Makanya tayangan drama-drama yang merusak nilai gerakan demokratisasi harus dihentikan. Pada saat ini, di mana pengaruh budaya Korea secara bertahap meningkat, para pemohon petisi berharap industri penyiaran juga akan berpikir dua kali tentang keseriusan distorsi sejarah tambah merekap. Well, kasihan juga ya debut Jisoo di layar kaca. Harus menuai pro dan kontra begitu ramai dikarenakan alur ceritanya yang memang juga kontroversial. Well, kalau menurut Mimin mah, ini kan merupakan sebuah drama ya. Kita tahu, kisah di dalamnya merupakan sebuah karya yang dituangkan dalam sebuah naskah skenario. Sepanjang sang penulis tidak menyatakan bahwa drama tersebut bukan merupakan kisah nyata, maka menurut Mimin sah-sah aja deh. Well, tapi memang sih masyarakat Korea sangat ketat soal sejarah. Ya nggak sih kayak drama lovers? Jadi gimana ya menurut kalian kelanjutan drama ini? Kira-kira petisi masyarakat nanti bakal didengar nggak ya? Apakah drama ini akan berhenti di tengah jalan atau akan tetap lanjut? Duh, Mimin penasaran banget. Mana akting Jisoo bagus banget lagi. Ternyata bisa banget ya Jisoo akting. Gimana nih menurut kalian K-drama lovers? Bagi pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong!